Well, halo-halo, hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexra Tarot. Apa kabar, Aries? Ini ya, kalian dapet zodiac-zodiac terakhir yang aku bacain. Biasanya kalian di awal, sekarang gantian di akhir ya. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan membahas mengenai prediksi kehidupan kalian di bulan Juni 2022. Sekarang masih tanggal 3, jadi masih oke banget untuk bacain kalian ya. Please komen di bawah, kalian lebih suka dibacain kayak di tengah bulan atau di akhir bulan, kayak gini. Oke, sebelum aku mulai, aku masih tahu kalau aku tuh akan live di TikTok setiap hari Kamis sama Minggu, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang belum follow aku di sana, please follow. Jadi nggak ketinggalan untuk lihat update terbaru di sana, karena aku suka bikin konten-konten perharinya ya. Terus juga, ya, follow juga Instagram aku buat kalian yang pengen personal reading di sana. Oke? Oke, langsung aja kita mulai. Video ini yang aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kamu secara general. Yang kedua adalah love relationship. Yang ketiga, karir keuangan. Dan yang terakhir adalah advice buat kalian atau nasihat buat kalian. Sifat dari bacaan ini adalah umum atau general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga nggak. Jadi ambil yang pas dan buang yang tidak. Ya, cek what is resonance and leave the rest. Kalau mau personal reading, langsung aja. DM aku di Instagram, baik tuh saya tarot ya. Di sini kita ada imagine. Imagine. Sebentar. Ada imagine. Add the intention. Add the intention. Add the first chakra, Archangel Michael. Blessings. Okay. Siapa kamu? Siapa namanya kamu? Aries ya. Aries bulan Juni 2022. Imagine intention, first chakra sama blessing. Di awal bulan ini kamu diminta untuk repurpose lagi ya intensi dan keinginan kamu tuh seperti apa di bulan Juni. Karena kayaknya di bulan Juni nih kamu diminta untuk kayak mikir lebih dalam lagi. Mikir lebih jauh lagi ya. Kalau kita lihat ada bulan di sini tuh ngomongin tentang mimpi kita atau sesuatu yang masih belum kelihatan gitu loh. Sesuatu yang sifat rahasia. Dan sini aku melihatnya lebih kayak alam bawah sadar kalian sih. Dan ini ada hubungannya bagaimana apa yang kamu pikirkan itu bisa menjadi kenyataan gitu loh. Jadi karena semuanya bisa jadi kenyataan, lebih baik pikirkan yang baik-baik aja ya. Jadi gunakan waktu kalian tuh untuk berpikir yang baik-baik dan luruskan juga sama intensinya. Supaya, ini nyambung loh antara pikiran dan intensi jadi satu. Dan kalau kita lihat di sini kan ada gambar sih burung hantu yang artinya kebijaksanaan kan. Kelihatan gak sih gambarnya? Oke. Kebijaksanaan. Jadi hati-hati sama apa kalian pikirkan. Apalagi sama apa yang kalian omongkan. Karena itu bisa jadi kenyataan. Nah, di sini juga ada First Chakra Archangel Michael. Ini ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya solid nih. Misalnya tentang keuangan, tentang kayak makanan, atau tentang hal-hal yang bersifat basic apa sih? Prinsip kalian. Kayak gitu ya. Kan ini akan jadi topik utama di bulan Juni. Mungkin kan akan lebih ini ya. Di sini nih, dengan dua kartu ini. Jadi tiba-tiba tuh bulan Juni nih berpikir lebih lanjut mengenai pekerjaan kalian. Mengenai pendapatan kalian. Menengai, menengai itu apa. Mengenai, mengenai kayak hobi kalian yang bisa dijadikan uang misalnya. Atau kayak gimana. Akan lebih mikirin sih tentang kayak kehidupan rumah kalian gimana. Terus kayak karir kalian gimana. Banyak yang mulai berpikir untuk mungkin harus ganti haluan kalian. Ataukah harus bertahan semacam itu. Di akhir bulan, dengan adanya blessings, ini akan jadi bulan yang indah buat kamu di tahun ini ya. Karena di akhir bulan ini, kalian akan apa ya. Kalau kita lihat di sini, ada gambar bunga sama burung kan. Ini bakal banyak berkat yang kamu dapatkan di bulan Juni. Terutama di akhirnya sih. Terutama di akhirnya ya. Ini juga kalau aku lihat burung tuh kayak ngomongin tentang pembawa berita gitu loh. Akan ada berita baik yang datang di bulan Juni. Dan itu mendatangkan kebahagiaan buat kamu. Terutama buat kamu. Aku juga ngerasa banyak orang yang juga mengelulukan kamu sih. Atau kayak merayakan ya. Merayakan atas keberhasilan kamu di bulan Juni. Terutama di akhirnya ini. Nggak banyak sih. Nggak rame. Tapi at least inti dari circle kamu. Nggak banyak. Tapi orang-orang yang terdekat sama kamu yang merayakan sama kamu gitu. Oke sekarang kita ketilih fortune card-nya. Untuk Aries bulan Juni ya. Aries bulan Juni kira-kira ada apa? Satu udah jatuh. Oke udah dapet tiga. Aku ambil dulu yang di bawah. Ada apa? Di sini ada bell. Announcement. Oh mungkin di belakang nih ya. Akan ada pengumuman. Yang penting buat kamu juga nih. Oh kamu dapet lima. Banyak banget. Yang kedua ada fair man. Dealing relationship with a man. With blonde, grey, or white hair. Kamu akan berdealing sama orang yang kompleksnya itu putih ya atau terang. Entah kulit yang terang, rambut yang terang. Rambutnya itu mungkin pirang atau abu-abu atau putih. Atau memang kulitnya warna putih ya. Yang ketiga ada clouds, temporary problem. Masalah yang akan kamu hadapi di bulan Juni ini. Sifatnya sementara. Jadi nggak usah khawatir. Karena bisa langsung ter-ter-teratasi ya. Yang keempat ada funnel. Period of frustration, lessons to be learned. Dan terakhir ada windchimes, peace and harmony. Ini memang bulan Juni ada baik, ada buruknya. Tapi ini semuanya masih bisa dikontrol sih. Karena ada masa-masa di mana kamu akan mencapai kayak damai dan harmonis pada akhirnya. Tapi juga ada masalah yang sifatnya temporary ya. Atau sifatnya sementara. Ini juga ngomongin tentang di bulan Juni ini. Mungkin ada perioda frustasi. Frustrasi di sini maksudnya karena mungkin cukup stress kepikiran. Karena memang ada pelajaran yang memang harus kamu pelajari. Gitu. Aries Juni 2022 ya. Aries Juni 2022. Aries Juni 2022. akan ada pengumuman sini. Berita baiknya nyampur ya sama ini. Salam berkaitan. Berita baik yang akan datang ini. Bisa kamu rayakan. Bisa jadi alasan untuk merayakan keberhasilan kamu. Ada Five of Cups. Ini nyampung sama ini nih. Masalah yang akan kamu hadapi di awal Juni itu sifatnya sementara ya. Memang rada-rada frustrasi sih. Tapi yang bisa kamu pelajari di sini adalah. Kok pelajari sih? Yang bisa kamu lakukan di sini adalah pelajaran yang bisa dipelajari. Karena kalau kita lihat kan ada lima Cupsnya sebenarnya. Yang tumpah cuma tiga. Tapi yang berdiri masih ada dua kan. Artinya inilah sisi terangnya. Pelajaran. Pelajaran yang bisa kamu pelajari di bulan ini. Lalu kita ada Two of Cups. Dan The Empress. Oh nice. Aries. Oke nih. Oke punya nih. Soalnya gini loh. Yang aku bilang tadi. Akan ada harmony juga kan. Harmony and peace gitu. Udah gitu akan ada announcement dimana. Ini nih. Mungkin ya di bulan Juni kamu akan mengumumkan kehamilan kalian. Atau mengumumkan keberhasilan kalian nih. Keberhasilannya bukan berarti langsung dipetik ya. Beberapa di antara kalian memang ada yang seperti itu. Tapi dengan The Empress ini artinya. Mungkin di bulan Juni ini. Kalian akan buat deal. Akan ada kesepakatan. Aku bisa bilang juga akan ada yang jadian atau pernikahan sih di bulan Juni nih Aries. Lalu yaudah langsung gak lama kemudian hamil. Atau ini artinya kayak. Kamu akan buat deal. Tekan kontrak atau kerjasama. Sama orang dan gak lama kemudian. Itu tuh langsung bisa menjanjikan dan menghasilkan. Memang gak langsung bisa dipetik dipanen di bulan Juni. Tapi nanti ya beberapa bulan ke depan. Layaknya seorang ibu yang butuh 9 bulan untuk ngelahirin anak. Kamu pun juga butuh itu. Tapi ini akan lancar banget sih. Bagus nih. Kayak langsung ketemu. Deal. Sepakat, tetap tangan. Oke hasilnya apa. Langsung nih akan ada kelahiran disini. Kehamilan untuk kelahiran ya. Jadi bedanya adalah kalau kelahiran memang kamu panen disini. Atau memang kehamilan masih bibit aja awal. Masih bibit awal aja. Tapi ya itu udah berita baik buat semuanya. Gitu. Oke. Sekarang kita ke relationship dan love life kamu. Kita ke love life kamu ya. Aries. Aries, 2022 Juni. Kita punya One Frank Circus. Lalu kita ada Go The Distance. Ini kayaknya bakal adem-adem ayem aja sih. Adem-adem ayem. Adem-adem. Karena kalau masalah percintaan atau relationship nih ya. Kamu ada di posisi puncak sih. Dalam arti kayak udah biasa gitu loh. Apapun permasalahannya kamu sudah menguasai. Menguasai situasi. Kamu udah hafal tabiat pasangan kamu. Kamu udah tahu cara permainannya untuk mendapatkan cewek atau cowok ini gitu loh. Karena kamu cukup bijak ya. Lihat gak sih tiga-tiganya melambangan binatang. Ada gajah, ada macan, ada cita. Oke, buat kalian yang punya target ya. Target yang ingin punya pacar, untuk menikah. Atau misalnya ada target relationship kalian pengen berprogres nih. Yang udah nikah atau punya pasangan. Itu akan terjadi di bulan Juni. Karena itu tadi pengalaman kalian, kebijaksanaan kalian. Dan kesabaran serta kekuatan kalian lah yang menyebabkan kalian ada di posisi ini gitu loh. Buat kalian yang udah punya pasangan ya. Kayaknya bakal ada perjalanan sih di bulan Juni. Entah jalan. Ini kayaknya jalan lumayan jauh sih. Semacam honeymoon fase kedua ya. Bonding kalian dengan pasangan kalian atau orang yang kalian pikirkan tuh makin dekat, makin kuat. Makin bisa menurunkan ego, makin bijak. Makin kenal satu sama lain. Keep an open mind. Walaupun kayak gitu, pesannya tetep ya. Terbukalah pikiran dan hati kalian untuk menerima sisi lain dari si pasangan. Atraksi, attraction. Ini membuat kalian saling tarik menarik. Karena itu tadi, saling mengerti. Saling terbuka pikirannya. Saling menghargai. Reconciliation. Banyak juga dari kalian yang bakal balikan sama mantan. Atau seandainya gak balikan, akan ketemu lagi sama mantan di bulan Juni ini. Entah mantan pacar atau mantan gebetan, akan ada masanya di mana kamu akan ketemu. Terutama kalau misalnya kalian akan berpergian, itu gak sengaja ketemuan sama dia di tempat itu. Relationship. Ada the will of fortune. Ada judgment. Iya nih, judgment. Ada yang balikan lagi. Yang tadinya mati, ya. Off sebentar. Balik lagi. Mantap jiwa. Kalau kalian menginginkan ini ada, ya baguslah buat kalian ya. Yang pasti, mau kalian menginginkan orang ini ada atau enggak. Kalianlah yang menentukan jalan ini mau kemana. Disini ada the emperor. Jadi kalian menentukan nih, kalian kuat ya. Dari gitu diperkuat dengan strength. Jadi, wah Arya sih emang. Bakal banyak mimpin dan nge-lead sih. Daripada pasangan kamu ke kamu, lebih banyak kamu yang memimpin pasangan. Bakal bisa balik lagi, ketemuan lagi sama orang yang sudah lama ditinggalkan atau orang dari masa lalu. Ini juga ngomongin bagaimana udah komplit ya. Kalau kamu ingin menghadapi pasangan nih, buat kalian yang pengen kayak, gue bisa gak sih narik ini, narik orang ini, narik orang itu. Kalian bulan Juni ini akan makin kayak master gitu loh. Udah nguasain empat musim. Udah nguasain empat elemen. Tinggal digaskan aja dan keberuntungan berkaitan dengan relationship, itu juga datang ke kamu gitu. Wow. Oke. Itu di keuangan sih. Love and relationship. Sekarang kita masuk ke karir keuangan ya. Karir keuangan Aries. Juni-Juli. Kita dan New Life. Oh, banyak yang mulai kegiatan baru nih. Bisnis baru, proyek baru, posisi baru. Memang belakang ini banyak yang recent dan akhirnya dapet kerjaan baru ya. Banyak juga ide-ide baru tercetus sih di bulan ini. Ada talisman. Dan memang seberuntungnya kalian ya, karir keuangan kalian bagus banget deh. Karir keuangan kalian kayaknya bagus banget. Karena setelah lahir, langsung dikasih jalan. Langsung ada jalan yang mulus banget nih. Bukan yang kayak bayi lahir langsung kayak latihan diri dulu, merangkak dulu. Enggak, kamu langsung dikasih baju ya. Biarpun kayak cuman gini doang nih. Kasih kalian doang. Langsung dikasih nih alat-alat untuk mempersiapkan diri kamu untuk maju ke depan. Jalan pun sudah dibuka. Ini lancar nih karir keuangan nih. Ada thinking woman. Ini akan melatih ya. Melatih apa sih kemampuan kalian berpikir, kemampuan kalian untuk kritis berpikirnya. Di bulan Juni akan banyak seperti itu sih. Momen di mana kamu banyak buka buku untuk belajar. Banyak pakai otak kalian untuk menelaah atau... Apa sih bahasanya? Research ya. Untuk dipelajari lebih lanjut gitu loh. Di bulan Juni nih. Banyak mikir sih. Lalu ada move on. Iya, ini nyambung. Karena ngomongin tentang perjalanan. Jadi karir keuangan kalian akan maju sih. Banyak maju. Terutama kalau selama ini stuck ya. Ini akan mulai gerak nih akhirnya. Tapi geraknya pun juga gak langsung berhasil ya. Tapi menurutku ini kemajuan yang sangat besar sih. Karena kalian baru lahir langsung jalan gitu loh. Langsung dipakai otaknya juga. Bukan gagah, gugah, ae, ae gitu. Langsung maju. Mulut kalian bakal banyak dipakai sih. Gak cuma otak aja ya. Karena kalau kita lihat dia yang megang kepalanya. Ini mulutnya juga ngeluarin kata-kata. Jadi kayak hati-hati sama omongan kamu. Sama seperti aku di bacaan awal, di kocokan pertama. Mengenai apa yang kamu omongin tuh bisa jadi doa. Jadi daripada kamu ngomong, ngoceh-ngoceh. Tapi isiannya gak baik. Mendingan kamu langsung gerak aja. Move on. Next, next, nextnya apa? Lalu kita ada Eight of Swords, The Star. Ada Six of Cups. Ya kan? Kayaknya tadi yang aku sebut, sempat di awal aku sebut tentang percintaan kalau orang masalah akan datang. Itu juga berpengaruh deh sama ini. Sama nikon kerja dan karir. Kayaknya orang tadi, banyak dari kalian yang memang mungkin temen kantor lama, temen kerja lama yang sempat jadi pacar atau jadi gebetan. Ini akhirnya bahwa ketemu lagi nih. Dan lagi-lagi beririsan berhubungan sama karir keuangan kamu. Wah. Ya gak masalah sih kalau memang ini untuk memajukan karir keuangan kalian atau memang berhubungan sama kerjaan gitu. Apalagi kalau mereka fungsinya adalah membantu kamu untuk memperbaiki kamu punya skill. Memang awal-awal ini, ini sih, ini ya. Ini adalah jawaban dari doa kamu nih. Yang selama ini stuck dan gak adek jalan kayaknya tiba-tiba langsung pecah telur gitu. Kerjaan baru, tempat baru, proyek baru gitu. Dan langsung kayak doa kamu langsung terjabah gitu loh. Layaknya kayak bendungan. Kayak kamu tuh ditahan rejekinya. Tapi itu tuh langsung dibuka, langsung blar gitu loh. Keluar semua airnya. Saat yang baik juga untuk banyak doa ya. Biar dibukain jalannya. Tapi eventually pada akhirnya juga doa kamu dijabur di bulan Juni ini sih. Apalagi buat yang kangen untuk bekerja di industri yang lama. Itu bisa dapet lagi di bulan Juni. Gitu. Bisa dilakukan lagi. Oke. Sekarang kita ke nasihatnya nih ya. Advice buat kalian. Aries bulan Juni 2022. Kita punya have faith in your dreams. Percayalah sama mimpi kalian. Jangan menyerah. Lalu ada a time for healing. Ini lucu ya. Sama-sama nih. Kayak bulan awal. Ini saatnya untuk ini sih. Untuk. Kalau memang ada waktu untuk istirahat. Untuk menyembuhkan diri. Itu harus kamu. Harus kamu sediakan waktunya. Yang terakhir ada. Don't let your past hold you back. Oke. Ini banyak banget ya. Kalau kita ngomentin tentang masa lalu kan kesentuh mulu dari tadi nih. Banyak banget disini yang memang ngerasa bulan Juni ini gak bisa banyak begitu. Apa ya. Beraksi gitu loh. Aksinya gak banyak. Karena memang sekarang waktunya untuk istirahat. Untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi juga tanpa melupakan mimpi atau keinginan. Yang penting bulan Juni ini kamu tenangin diri dulu dan lepaskan diri dari energi negatif sih. Kartu terakhir pun juga bilang don't let your past hold you back. Jangan membiarkan masa lalu tuh menahan kalian. Gitu. Kita ada shine. Ini nyambung kayak star ya. Aku liat sih kayak star sih nih. Nyambung nih kayak star. Kartu star dua kali muncul. Dia bilang don't dim your light. The world meets your unique talents and gifts. Shine brightly. Dia bilang jangan redupkan cahaya kamu. Jadi diri sendiri ya. Karena dunia itu membutuhkan talent dan bakat dan talent yang kamu punya gitu. Jadi terang lah. Lightnya bintang. Bersinar lah gitu. Jangan ragu. Apalagi kalau misalnya kamu yakin kamu punya kemampuan itu. Jangan biarkan orang lain yang menentukan masa depan kamu. Dan apa yang kamu lakukan. Salah-salah ambil coba. Lalu kita ada sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusions, obsessions, addictions. Jadi dia bilang. Kadang tuh memang kalau kita pasrah sama Tuhan tuh ya. Itu tuh menyakitkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memotong atau membuang. Dan menjauhkan kamu dari orang-orang. Atau dari hal-hal yang gak baik. Seperti misalnya orang-orang yang memang toxic. Atau rasa ketergantungan. Itu tuh gak bagus gitu loh. Apabila kamu ada situasi seperti itu dan tiba-tiba orang itu hilang. Memang saatnya dia pergi dan memang gak bagus buat kamu. Gitu. Dan kata terakhir sebelum kita akhiri. Kita punya denial. I acknowledge my fear but I replace it with the inside of awareness. Ini kayak pesan buat kamu juga ya. Dia bilang. Jangan kayak menyangkal gitu. Aku ilah kalau kamu takut. Tapi takutnya itu sebaiknya diganti dengan kayak sadari gitu loh. Sadari bahwa aku takut. Jadi jangan tenggelam sama perasaan takut itu. Gitu loh. Ini lebih ngomong jangan ini sih. Jangan menyangkal apa yang kamu rasakan. Gak ngomong tentang takut aja ya. Kalau memang kalian sedih. Aku ilah sedih gitu. Memang senang. Aku ilah senang. Jadi gak ada konflik di dalam batin kalian. Gitu loh Arias. Sekian dari aku. Kalau kalian suka video. Please like, comment, subscribe. Menurut subscribe. Yang sudah subscribe. Terima kasih. Jangan lupa tonton live TikTok aku. Setiap hari Kamis sama Minggu. Jum 10 malam waktu Indonesia Barat. Di sana aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian. Juga follow Instagram aku. Yang mau personal reading bisa di sana. Dan jangan lupa juga follow di sini ya. Oke Arias. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye. Stay safe.